Setan suku laut bukanlah satu-satunya yang terkejut. Bahkan Tiantua, ketiga mutan, dan keratua yang ditawan terkejut dengan pemandangan ini. Raja Naga Laut Timur, iblis yang hidup entah berapa lama, dikirim terbang oleh Feng Hao dengan satu pukulan. Dia masih belum pulih dari keterkejutannya. Udara di istana naga sepertinya membeku. Setan laut tercengang. Mereka tidak bisa berhenti gemetar, tapi mereka tidak berani bernapas terlalu keras. Mengaum gelombang. Sesaat kemudian, auman naga yang keras terdengar dari luar istana naga. Itu adalah Raja Naga dari Laut Timur. Kemudian, Raja Naga Laut Timur berubah menjadi wujud aslinya dan berlari masuk. Mati. Raja Naga Laut Timur merasa terhina tidak seperti sebelumnya. Dia sangat marah hingga kehilangan akal sehatnya. Yang dia ingin lakukan hanyalah melahap Feng Hao segera. Ekor naga yang panjangnya puluhan meter menyerang, menjatuhkan beberapa pilar naga yang melingkar saat ia mengayunkannya dengan kejam ke tubuh Feng Hao. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Feng Hao berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Tangan kirinya langsung meraih ekor naga besar itu. Semua orang mengira Feng Hao akan dikirim terbang, atau bahkan dihancurkan menjadi pasta daging. Bang. Suara keras bergema di seluruh istana naga. Istana berguncang dan debu memenuhi udara. Tanpa dukungan pilar naga, Allah itu sepertinya berada di ambang kehancuran. Tidak ada yang dikirim terbang, dan tidak ada darah yang tertumpah. Ketika debu hilang, semua iblis melihat tangan biasa meraih ekor naga Raja Naga Laut Timur. Ia sama mendominasinya dengan Sun Wukong saat ia meraih Jingubang. Tian Tua dan ketiga mutan itu tercengang. Mereka seolah teringat dengan musik latar dari film, Journey to the West. Dan persendan. Setan Lobster sangat ketakutan sehingga tidak dapat berbicara dengan jelas. Bahkan Raja Naga Laut Timur yang kuat pun tidak bisa melakukan apapun terhadap ahli manusia. Setan Lobster sudah pingsan. Sebelumnya, ia mencoba mendekati Feng Hao dan memanggilnya saudara iblis. Sedikit yang dia ketahui bahwa Feng Hao sama sekali bukan iblis, melainkan ahli manusia yang kuat. Raja Naga Laut Timur juga gemetar hebat. Setelah tenang, ada rasa takut yang kuat di matanya. Bahkan saat menghadapi prajurit super, dia tidak merasakan kematian yang akan segera terjadi. Turun ke sini. Feng Hao meraih ekor naga itu dan menariknya. Tiba-tiba, tubuh Raja Naga Laut Timur ditarik turun dari udara oleh Feng Hao dan menghantam lantai batu giyok istana naga. Raja Naga meratap, kemudian tubuhnya berubah lagi menjadi manusia yang meringkuk di tanah. Mahkota Raja Naga telah rontok, rambutnya acak-acakan, dan jubah naganya compang kemping. Dia tampak seperti tahanan di penjara. Raja Naga Laut Timur merasa sangat terhina. Dia sangat malu sampai ingin mati. Tatapan iblis itu seperti jarum yang menusuk dirinya. Feng Hao memandang Raja Naga Laut Timur, yang sedang meringkuk, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, di mana udara menakjubkan yang baru saja kamu rasakan. Saya. Raja Naga Laut Timur tidak berani menyebut dirinya sebagai Raja Naga. Dia berkata dengan lemah, mohon ampun. Saya memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Saya tidak tahu bahwa yang mulia dewa abadi telah tiba. Saya pantas mati. Bagi Raja Naga Laut Timur, hanya makhluk abadi dari alam atas yang bisa menaklukkannya dengan satu tangan. Oleh karena itu, dia secara alami berpikir bahwa Feng Hao adalah makhluk abadi dari alam bawah. Bagaimana bisa ada makhluk sekuat itu dalam umat manusia? Suara mendesing. Ketika para iblis mendengar perkataan Raja Naga Laut Timur, ekspresi mereka berubah. Mereka semua berlutut di tanah dan berkata serempak, Salam, Dewa Abadi. Yang abadi adalah makhluk perkasa yang dapat mengendalikan hidup dan mati semua makhluk hidup di bumi. Mereka yang mematuhinya akan sejahtera, dan mereka yang menentang akan binasa. Bagaimana mungkin setan-setan itu tidak sujud? Faktanya, Feng Hao memang abadi. Dia bukanlah makhluk abadi biasa, tapi penguasa dunia. Bahkan di alam semesta ini, banyak ahli di alam abadi, termasuk Raja Semu, yang bukan tandingannya. Jika dia bukan makhluk abadi, lalu siapakah dia? Feng Hao telah menjadi abadi. Little Black berdiri di bahu prajurit super dan memandangi iblis yang berlutut. Dia menganggapnya sangat menarik. Feng Hao adalah penguasa dunia kolosal, yang abadi bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Feng Hao dalam hal alam dan kekuatan. Pada saat itu, Tian Tua, Ketiga Mutan, dan Kera Tua semuanya gemetar ketakutan. Feng Hao, Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Atas nama militer Huaxia, saya ingin menyampaikan rasa hormat saya yang sebesar-besarnya kepada Anda. Meskipun Tian Tua diikat, dia berdiri tegak dan memberi hormat kepada Feng Hao. Ketiga Mutan itu menghela nafas lega. Mereka tidak menyangka Feng Hao menjadi lebih kuat daripada saat dia membunuh iblis luar angkasa. Dia telah menaklukkan Raja Naga Laut Timur hanya dengan satu tangan. Namun, Feng Hao melirik Tian Tua dan berkata dengan dingin, kamu bilang kamu mewakili militer Huaxia. Iya, saya anggota senior militer. Jangan terlalu terkejut. Ini adalah kehormatan yang layak Anda dapatkan. Saat kita kembali ke Huaxia, saya akan menulis surat kepada GW sebagai hadiah untuk Anda. Tian Tua berbicara dengan nada birokratis, seolah-olah dia adalah orang paling bergensi di Istana Naga. Sampah seperti kamu mewakili militer. Enyahlah. Melihat wajah Tian Tua, Feng Hao mau tidak mau ingin menghancurkannya dengan jari. Menjijikkan tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Huaxia yang ingin dia lindungi bukanlah sampah korup seperti Tian Tua yang akan melakukan apapun demi keuntungannya sendiri. Tamparan itu mematahkan beberapa gigi Tian Tua. Tubuhnya jatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur, bergerak-gerak dari waktu ke waktu. Wajahnya berkerut kesakitan saat dia menatap Feng Hao seolah-olah dia melihat hantu. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya anggota senior militer Huaxia. Kami pernah bekerja sama sebelumnya. Tian Tua berpikir bahwa Feng Hao tidak mungkin mengetahui tentang perbuatan curangnya. Bekerja sama. Anda, Anda pikir Anda layak? Feng Hao menatap Tian Tua dengan dingin. Katakan padaku di mana Raja Iblis Banteng berada dan aku akan meninggalkan mayatmu dalam keadaan utuh. Berdengung. Ketika Tian Tua mendengar kata-kata Feng Hao, pikirannya berdengung dan napasnya menjadi cepat. Mungkinkah Feng Hao tahu mengapa mereka pergi ke laut? Terkesiap. Saat itu juga, tubuh Tian Tua gemetar dan celananya basah. Hubungan antara Feng Hao dan Raja Iblis Banteng diketahui oleh mereka yang pernah melihat video pertarungan Feng Hao. Keduanya seperti mitra. Jika dia berpura-pura berburu naga untuk membunuh Raja Iblis Banteng dan merebut buah iblis-iblis, Feng Hao pasti akan membunuhnya. Kami, kami di sini untuk berburu naga. Raja Iblis Banteng apa? Oul Tian menolak mengakuinya, tampak bingung. Apakah kamu ingin aku mengulangi apa yang kamu katakan di markas bawah tanah lagi? Kamu bilang kamu di sini untuk berburu naga, tapi sebenarnya kamu di sini untuk buah iblis-iblis. Feng Hao memandang Tian Tua dengan mengejek. Celepuk. Tian Tua terkejut. Dia tahu bahwa triknya adalah permainan anak-anak di depan Feng Hao. Dia terlalu naif. Pada saat ini, sudah terlambat untuk menyesal. Dia bersujud di tanah dan memohon belas kasihan. Saudara Feng, Dewa Angin, Kaisar Angin, tolong lepaskan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Keringat bercucuran di dahi Tian Tua. Katakan padaku di mana dia berada dan aku akan meninggalkan mayatmu dalam keadaan utuh. Feng Hao berkata dengan acuh tak acuh, tidak tergerak. Sejak awal, dia tidak pernah berniat membiarkan Tian Tua hidup. Orang seperti ini adalah parasit di militer Huaxia. Dia sudah melupakan niat awalnya, jadi bagaimana dia bisa bermimpi untuk kembali ke Huaxia hidup-hidup. Tian Tua ragu-ragu. Dia masih mempertimbangkan pro dan kontra. Aku, aku tahu. Namun, suara lemah Raja Naga Laut Timur terdengar. 3212. Feng Hao melirik ke arah Tian Tua dan menyeringai. Kamu tahu? Ya. Oe Tian mengangguk seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian. Dia takut jika dia mengangguk terlalu lambat, Feng Hao akan memilih untuk mencari berita tentang Raja Iblis Banteng dari Raja Naga Laut Timur. Tian Tua pasti akan mati. Dia mungkin lebih tulus dan mengambil inisiatif. Namun, Feng Hao menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat. Tidak. Tian Tua memucat. Kata-kata Feng Hao tidak diragukan lagi mengakhiri nasibnya. Tapi sebelum dia bisa bersujud dan memohon belas kasihan, dia merasakan sentakan kesakitan di kesadarannya. Segera, penglihatannya menjadi hitam dan dia menghembuskan nafas terakhir. Ketiga mutan dari Huaxia dan Kratua dari Gunung Emei gemetar ketakutan. Mereka takut nasib mereka akan sama dengan nasib Tian Tua. Bagi Feng Hao, Tian Tua hanyalah seekor semut. Namun semut ini berani menantang otoritasnya. Sungguh mengherankan jika dia tidak mati. Meski diambang kematian, ia masih mempertimbangkan pro dan kontra. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa hanya karena dia menyukai Huaxia, dia tidak akan bertindak melawan sampah militer. Sebelumnya, dia bertanya apa yang akan terjadi pada orang seperti Tian Tua. Jawabannya adalah dia akan diadili di pengadilan militer. Feng Hao merasa ini terlalu merepotkan. Ou Tian dibunuh oleh Feng Hao sekilas. Hal ini membuat para iblis di istana bergidik. Manusia dan setan tidak bisa hidup berdampingan. Jika Feng Hao membunuh manusia, apakah mereka akan memiliki akhir yang baik? Raja Naga Laut Timur tidak bisa berkata-kata. Dia juga ketakutan. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, dari ular piton, ular piton, hingga naga. Dia telah melalui kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya untuk mendapatkan tahta Raja Naga Otonom di Laut Timur. Dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang jika dia mati seperti ini. Di mana Raja Iblis Banteng, Feng Hao memandang Raja Naga Laut Timur. Raja Iblis Banteng bersama Raja Naga Laut Selatan. Abadi, mohon ampun, Raja Naga Laut Timur memohon kepada Raja Iblis Banteng. Adegan ini membuat Lin Yu merasa sangat terkejut. Raja Naga dari Laut Timur disebut Raja Iblis Banteng. Apakah orang ini sudah memenangkan hati Raja Naga ini? Dia tidak akan menemukan masalah dengan Raja Iblis Banteng. Dia baru saja akan mengunjungi seorang teman lama. Apa hubunganmu dengan Raja Iblis Banteng? Lin Yu sedikit penasaran. Dia tidak menyebutkan hubungannya dengan Raja Iblis Banteng. Dia ingin tahu apa yang ditemui Raja Iblis Banteng saat bersembunyi di dasar samudera Pasifik. Raja Iblis Banteng sudah menjadi Raja Ras Iblis, calon Raja Benua. Raja Naga Laut Timur memandang Feng Hao dengan ketakutan dan berkata, Namun, kami pasti tidak akan berani melakukannya sekarang. Dengan adanya Dewa Abadi, bagaimana kami berani menyebabkan bencana? Namun, saya juga berharap Dewa Abadi menunjukkan belas kasihan. Rajaku tidak membunuh siapapun. Menurut Rajaku, dia pernah memberikan kontribusi besar terhadap bumi sekitar. Melihat cara Raja Naga dari Laut Timur menyembah Raja Iblis Banteng seolah-olah dia adalah master sekte dari alam iblis, dia tidak tahan untuk mencabut urat naganya. Tendon naga adalah hal yang bagus. Sejak kapan Ras Iblis kita memiliki Raja Iblis Sapi? Klan Sapi Laut, ya Tuhan? Klan Sapi Lautku benar-benar melahirkan eksistensi yang begitu kuat, Tuhan kasihanilah. Setan-setan itu saling memandang. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar bahwa Raja Iblis Banteng telah menjadi Raja Ras Iblis. Bawa kami ke sarang Raja Naga Laut Selatan dan temukan Raja Iblis Banteng. Feng Hao semakin penasaran untuk mengetahui apa yang telah dilakukan Raja Iblis Banteng selama periode waktu di bawah laut ini. Hal itu justru membuat beberapa Raja Naga Agung rela menjadikannya Raja Ras Iblis. Wajah Raja Naga Laut Timur sangat jelek. Namun, karena kekuatan Feng Hao, dia tidak punya pilihan selain mengangguk. Baiklah, hanya saja tubuhku sudah terluka parah oleh Dewa Abadi. Tidak mungkin bagiku untuk melakukan perjalanan sejauh itu. Raja Naga Laut Timur terbatuk dua kali dan mengeluarkan beberapa suap darah. Wajahnya menjadi semakin pucat dan dia hampir tidak bisa mempertahankan bentuk manusianya. Sisik naga muncul di tubuhnya. Feng Hao juga tidak menyangkar Raja Naga Laut Timur begitu lemah. Dia menatap Xiao Hei. Haha, bagus. Cacing kecil, perhatikan baik-baik tubuh asliku. Setelah Xiao Hei menerima instruksi Feng Hao, hatinya juga mulai bergerak. Bagaimana cacing berbentuk naga yang berevolusi dari ular piton bisa dibandingkan dengan dia, naga hampa purba. Xiao Hei langsung melompat ke langit. Tubuhnya tiba-tiba berubah, mengikuti auman naga yang jelas dan ortodoks, naga raksasa yang sepenuhnya hitam muncul di istana naga. Dalam sekejap, semua iblis di seluruh istana naga merasakan hawa dingin yang datang dari lubuk hati mereka. Semuanya berlutut dan beribadah. Terutama Raja Naga dari Laut Timur yang hampir tidak bisa dianggap sebagai seekor naga. Dia terkejut dengan tubuh asli Xiao Hei. Itu semacam penyerahan diri dari lubuk jiwanya. Naga sejati, ini naga sejati. Raja Naga Laut Timur menitikkan air mata. Dia tidak menyangka akan ada naga sejati di dunia ini. Meskipun dia juga seekor naga, dia tahu bahwa dia telah memperoleh tubuh naga melalui budidaya. Namun, garis keturunannya bukanlah naga ilahi yang asli. Saat ini, dia merasakan tekanan yang berasal dari garis keturunan naga hitam di depannya. Hal ini menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Ayo pergi. Xiao Hei mengangkat Raja Naga Laut Timur dengan cakarnya dan terbang keluar dari istana naga. Feng Hao dan para prajurit super mengikuti di belakang. Seketika, yang ada hanya iblis, tiga manusia aneh, dan keratua yang tersisa di istana naga. Tangkap mereka dan tunggu Raja Naga Hitam kembali dan memimpin kita. Jika kita tidak melihat mereka, kita semua akan mendapat masalah. Para iblis telah menganggap Xiao Hei sebagai Raja Naga yang baru. Mereka bahkan memanggilnya Raja Naga Hitam. Saat mereka berbicara, tiga manusia aneh dan keratua dibawa pergi oleh iblis. Mata mereka penuh ketakutan. Terbang ke arah ini. Sekitar 4 hingga 6 jam, kita akan mencapai wilayah Raja Naga Laut Selatan. Dipegang oleh cakar Xiao Hei, Raja Naga Laut Timur merasa dirinya adalah serangga kecil. Dia senang sekaligus sedih. Dia bersemangat karena dia melihat Raja Naga yang asli. Dia sedih karena dia menyebut dirinya Raja Naga, tapi dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menatap mata Xiao Hei. Itu memalukan bagi naga. Raja Naga Laut Timur memandang Feng Hao, matanya dipenuhi dengan ketulusan yang tiada taraf. Bahkan Raja Naga Hitam pun harus mendengarkannya. Dia jelas bukan seorang imortal biasa. Berpikir bahwa bahkan dewa pun telah turun dari bumi, dia tidak bisa tidak mengingat sebuah catatan. Ketika para ahli dari segudang dunia datang, dunia akan kembali ke era primitif. Pertama, Raja Iblis Banteng, lalu Raja Naga Hitam, dan Feng Hao abadi. Hal ini membuat Raja Naga Laut Timur sedikit gelisah. Mungkin, memilih kematian sekarang bukanlah pilihan yang buruk. Ketika para ahli dari segudang dunia datang, dia takut dia akan menjadi makanan para ahli itu. Xiao Hei, Feng Hao, dan para prajurit super sangat cepat. Waktunya dipersingkat lebih dari setengahnya, dan mereka tiba di wilayah Raja Naga Laut Selatan. Ketika Feng Hao memasuki tahap bumi Raja Naga Laut Selatan, Raja Naga Laut Selatan, yang berada ribuan kilometer jauhnya, juga merasakan melalui harta karun khusus yang telah dimasuki oleh seorang ahli. Raja Naga dari Laut Timur. Raja Naga Laut Selatan adalah seorang pria parubaya dengan rambut emas. Dia tampak seperti berdarah campuran. Tanduk di kepalanya tampak jauh lebih megah daripada Raja Naga Laut Timur. Saat ini, Raja Naga Laut Selatan sedang duduk di bawah singgah sana Istana Naga. Di singgah sana Raja Naga duduk seorang pemuda berjas putih dan berkaca mata hitam. Dia menyilangkan kaki dan menonton tarian gadis iblis dari Istana Naga, menyenandungkan sebuah lagu. Pemuda di atas tahta Raja Naga tidak lain adalah Raja Iblis Banteng. Raja Naga Laut Selatan, kamu benar-benar tidak mengenalku. Setan kecil dari klan Putri Duyung ini benar-benar cantik alami. Bahkan bintang besar di dunia manusia tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Mata Raja Iblis Banteng di bawah kacamata hitam hampir bersinar, dan sudut mulutnya hampir ngiler. Jika Raja Iblis menyukai mereka, bagaimana kalau membiarkan mereka tidur denganmu secara bergiliran malam ini? Raja Naga Laut Selatan memiliki ekspresi tersanjung di wajahnya. Setan besar lainnya di Istana Naga yang menonton pertunjukan itu juga tersenyum meminta maaf. Pada saat yang sama, mereka melihat Iblis kecil yang menari dari klan Putri Duyung dan menelan air liur mereka. Inilah harta karun yang disimpan Raja Naga Laut Selatan selama bertahun-tahun. Bahkan dianggan menggunakannya. Namun, Raja Iblis yang muncul entah dari mana mengalahkan beberapa Raja Naga hanya dengan satu pukulan dan dua tendangan. Kemudian, Raja Naga Laut Selatan dengan patuh menyerah dan melepaskan beberapa harta karun ini untuk menyenangkan Raja Iblis. Yah, ini bagus. Setan-setan kecil ini memiliki kaki yang panjang. Mereka sempurna untukku. Raja Iblis Banteng mengangguk. Eh, kaki panjang. Raja Naga Laut Selatan sedikit terkejut. Ada terlalu banyak setan kecil cantik dari ras laut berkaki panjang. Setan gurita itu tidak hanya memiliki kaki yang panjang, tetapi juga memiliki beberapa kaki. Raja Iblis Banteng memandang Raja Naga Laut Selatan dengan jijik dan berkata, Sekali lihat dan aku tahu kamu tidak tahu bagaimana cara menikmatinya. Coba pikirkan, ketika gadis-gadis berkaki panjang itu berhubungan seks denganmu, kaki mereka akan melingkari pinggang Anda dan terus-menerus melayani Anda. Perasaan itu, cek-cek. Off. Saat Raja Iblis Banteng mengatakan itu, beberapa iblis besar mengeluarkan darah dari lubang hidung mereka saat mereka menelan air liur mereka. Raja Naga Laut Selatan juga tertegun sejenak. Setelah itu, imajinasinya mulai mengembara. Di saat yang sama, dia memandang Raja Iblis Banteng dengan kekaguman yang lebih besar. Setan Putri Duyung di Istana Raja Naga Laut Selatan memandangnya dengan menggoda. Mereka jelas telah mendengar kata-kata kotor Raja Iblis Banteng. Mereka mengutuk dalam hati, tapi nyatanya, mereka menantikannya. Terutama sosok Raja Iblis Banteng yang duduk di singgah sana, ditambah dengan pakaiannya yang aneh, telah sangat menarik perhatian mereka. Merupakan suatu kehormatan bagi mereka untuk melayani Raja Iblis. Orang tua, kamu terlihat bingung. Tidak bisakah kamu berpisah dengan iblis-iblis kecil ini? Tidak apa-apa. Aku bukan orang yang tidak masuk akal. Raja Iblis Banteng melirik Raja Naga Laut Selatan. Raja Naga Laut Selatan tercengang. Lalu mulutnya bergerak-gerak. Bukan orang yang tidak masuk akal. Sial, siapakah yang datang ke dasar laut dan hampir menjungkir balikkan istana keempat Raja Naga? Siapakah orang yang berteriak bahwa tinju adalah kebenaran, dan kemudian memukulinya dengan sangat kejam hingga mereka tidak tahu arahnya? Itu kamu, Tuan Raja Iblis Banteng. Raja Naga Laut Selatan menyekak ringat di dahinya dan buru-buru berkata, Mengapa tidak? Itu terutama karena aku baru saja merasakan aura Raja Naga Laut Timur. Dia sepertinya datang dan membawa beberapa iblis besar bersamanya. Saya tidak dapat mengingatnya untuk sesaat. Dia seharusnya sedang mengatur pasukannya saat ini. Apa yang dia lakukan di sini? Oh, Raja Naga Laut Timur juga ada di sini. Apakah dia membawa beberapa wanita cantik setingkat iblis? Ketertarikan Raja Iblis Banteng langsung terguncang. Dengan nada mengejek, dia berkata, Sejujurnya, tidak masalah apakah dia mengumpulkan pasukan atau tidak. Tanpa saya, bahkan dengan kekuatan empat lautan, kita mungkin tidak bisa menginjakan kaki di darat. Setan-setan itu tercengang. Lalu, mereka semua sangat marah. Sekarang setelah penghalangnya terbuka, sudah menjadi kehendak surga bagi mereka untuk menyerang manusia. Siapa yang tahu dari mana setan Banteng ini berasal? Beraninya dia meninggikan moral orang lain dan meremehkan moral mereka sendiri. Sungguh menjijikan. Manusia semuanya lemah tanpa kekuatan untuk mengikat ayam. Kita bisa menenggelamkan beberapa dari mereka hanya dengan sedikit air liur kita, kata iblis besar dengan ganas sambil memamerkan giginya. Ah, gelombang! Putri Duyung berteriak ketakutan, dan wajah cantik mereka menjadi pucat. Oh, Anda memintanya. Beraninya kamu menakuti kecantikanku. Raja Iblis Banteng sangat marah. Dia mengangkat kakinya ke udara, dan tiba-tiba, seekor sapi raksasa mengembun di udara di atas istana. Itu runtuh, menyebabkan istana bergetar, dan iblis jahat itu diinjak-injak menjadi pasta daging. Tuanku, saya sangat takut. Tuan Raja Iblis, kamu harus menghargaiku nanti. Beberapa setan putri Duyung buru-buru berlari ke sisi Raja Iblis Banteng. Kaki ramping mereka membuat jantung Raja Iblis Banteng berdebar kencang. Tangannya yang besar mau tidak mau bermain-main dengan payudara putri Duyung kecil itu, menimbulkan semburan rangan dan rintihan lembut. Batuk-batuk gelombang. Raja Naga Laut Selatan terbatuk-batuk, dan wajahnya memerah. Dia melambaikan tangannya dan meminta tentara udang dan jenderal kepiting untuk membersihkan pasta daging. Pada saat ini, tidak ada iblis besar yang berani berbicara kasar atau memasang ekspresi garang. Namun, yang tidak mereka pahami adalah setiap kali mereka berbicara tentang ras manusia, Raja Iblis sepertinya sengaja melindungi ras manusia. Dia bahkan mengatakan bahwa ras manusia sekarang tidak dapat ditembus, dan mereka harus berkultivasi terlebih dahulu selama ratusan atau ribuan tahun sebelum membahas masalah penaklukan ras manusia. Setelah ratusan atau ribuan tahun, sarana teknologi ras manusia mungkin akan mencapai tingkat yang menantang surga. Perlombaan laut dan alam iblis jauh lebih menyenangkan daripada di Tiongkok. Jangan khawatir, dan ada wanita cantik berkaki panjang yang bisa diajak tidur. Bahkan dunia segudang pun tidak senyaman ini. Raja Iblis Banteng merasa keputusannya untuk memasuki laut sangatlah bijaksana. Setiap kali dia menikmati kehidupan seorang kaisar, dia merasa bahwa datang ke bumi tidak sia-sia. Dia tidak hanya mendapatkan buah iblis-iblis, tetapi dia juga telah mencernanya. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada saat dia berada di dunia segudang. Dia sudah memiliki satu kaki di alam tertinggi, dan dia sangat kuat. Dia yakin bahwa dia bahkan bisa bertarung melawan Battle Saint King, Sun Wukong. Raja Iblis Banteng duduk di singgah sana, dikelilingi oleh keindahan. Yang satu memberi makan anggur, yang lain mengupas apel, yang lain mengupas pisang, memijat, dan memijat kakinya. Sungguh kehidupan yang nyaman dan menyenangkan. Namun, Raja Naga Laut Selatan, yang duduk di kursi bawah, diam-diam menitikkan dua tetes air mata. Kehidupan mewah ini seharusnya menjadi miliknya. Laporkan, Raja Naga Laut Timur ada di sini. Pada saat ini, suara cemas penjaga datang dari luar Istana Naga. Keringat dingin mengucur di keningnya, seolah langit telah runtuh. Beraninya kamu, tidak bisakah kamu melihat bahwa Raja Iblis sedang bersenang-senang? Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Bukankah hanya Raja Naga Laut Timur, makhluk tua itu? Apa yang terburu-buru? Apakah langit sedang runtuh? Raja Naga Laut Selatan berteriak dengan marah. Dia ingin menendang penjaga yang tidak tahu aturan itu sampai mati. Jika bukan karena jenderal penjaga ini telah mengabdi selama seribu tahun, dia pasti akan memenggal jenderal penjaga dengan satu gerakan itu. Mata penjaga itu dipenuhi ketakutan. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia berkata dengan suara gemetar, Sudah runtuh, sudah benar-benar runtuh. Apa? Bagaimana langit bisa runtuh? Pada saat ini, tidak hanya Raja Naga Laut Selatan yang gugup, tetapi bahkan Raja Iblis Banteng pun terkejut. Dia hampir tercekik oleh biji anggur. Dia tahu bahwa akan ada peluang besar di bumi tiga tahun kemudian. Mungkinkah hal itu telah diajukan? Bukan karena langit telah runtuh, tapi musuh yang kuat sedang menyerang. Istana Naga, beberapa bagian Istana Naga telah runtuh. Jenderal yang bertahan akhirnya berhasil menjelaskan dirinya sendiri. Setelah mendengar bahwa ada musuh kuat yang menyerang Istana Naga, Raja Naga Laut Selatan menjadi marah. Beraninya mereka menghancurkan Istana Naganya. Mereka pasti bosan hidup. Raja Iblis, aku akan keluar dan menangkap pencuri tua itu, Raja Naga Laut Timur. Raja Naga Laut Selatan sangat akrab dengan aura Raja Naga Laut Timur. Dengan marah, dia berubah menjadi wujud Naganya dan terbang keluar. Namun, saat Raja Naga Laut Selatan terbang dan ekornya masih berada di Istana Naga, terdengar suara keras. Setelah itu, para Iblis melihat Raja Naga Laut Selatan terbang seperti tumpukan lumpur. Tubuhnya meringkuk di tanah seperti ulat yang menderita luka fatal dan berjuang di ambang kematian. Ah! Iblis cantik itu kembali berteriak ngeri. Para Iblis besar di Istana Naga juga merasa ngeri. Raja Naga dikalahkan oleh musuh dalam satu gerakan, dan dia bahkan terluka parah. Seberapa kuat dia? Mungkinkah Raja Naga Laut Timur juga telah menemukan Raja Iblis yang kuat seperti Raja Iblis Banteng? Sementara semua Iblis ragu, Raja Iblis Banteng sangat marah. Sosoknya bersinar, dan dia terbang keluar dari singgah sananya. Dia berteriak, Bajingan kecil buta mana yang berani mengganggu suasana hati Raja ini. Bahkan adik laki-laki Raja ini berani memukul Feng, Feng Hao. Begitu Raja Iblis Banteng bergegas keluar, dia melihat Feng Hao melayang di udara dengan cibiran di wajahnya. Dia juga melihat Xiao Hei, yang telah berubah menjadi wujud naganya dan sedang memegang Raja Naga Laut Timur di cakarnya. Dalam sekejap, kulit kepalanya mati rasa dan bibirnya bergetar. Dia dengan paksa menelan kata-kata yang ada di mulutnya dan menatap Feng Hao dengan senyum tersanjung. Saudaraku, Saudara Feng, Unggung Raja Iblis Banteng sudah basah oleh keringat dingin. Semakin dia terintegrasi dengan buah ilahi iblis ekstrim, semakin dia merasakan kekuatan Feng Hao. Itu bukanlah eksistensi yang bisa dia lawan. Feng Hao melihat bekas lipstick di wajah Raja Iblis Banteng, dan pakaiannya yang tidak rapi. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau Banteng tua ini pasti sangat beruntung dengan wanita sekarang. Bajingan kecil, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Anda menjadi lebih kuat. Feng Hao berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia melewati Raja Iblis Banteng dan memasuki istana naga Raja Naga Laut Selatan. Blackie melemparkan Raja Naga dari Laut Timur ke sisi Raja Naga Laut Selatan. Dia berubah menjadi seorang lelaki kecil berkulit hitam dan mendarat di bahu prajurit super itu. Feng Hao duduk tepat di bawah singgah sana Raja Naga Laut Selatan. Setan Putri Duyung kecil berlari ke samping dan bersembunyi ketakutan. Semua Iblis memandang Feng Hao dengan ketakutan dan gentar. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan keheranan. Mereka semua ingin tahu siapa pemuda ini. Bahkan Raja Iblis Banteng tidak bisa menghentikannya memasuki istana naga. Saudara Feng. Raja Iblis Banteng memasuki istana naga dan menyukai Feng Hao, yang duduk di singgah sana. Adegan ini mengejutkan semua Iblis besar. Apa-apaan? 3.214. Semua Great Demon hampir menangis. Raja Iblis yang mereka hormati sebenarnya memanggil penyusup itu sebagai Saudara Feng. Tapi ketika mereka memikirkan keadaan Raja Naga saat ini, mereka merasa lega. Kepala dan tubuh naga Raja Naga baru saja meninggalkan istana naga ketika dia ditendang. Dia sekarang kejang-kejang. Ada apa dengan kalian? Mengapa kamu tidak mau melayaninya? Raja Iblis Banteng melirik ke arah Iblis Putri Duyung Kecil yang menggigil di sudut dan buru-buru memanggil mereka untuk melayaninya. Ketika Iblis Kecil itu melihat wajah tampan Feng Hao, hati mereka berdebar kencang. Dikatakan bahwa laki-laki penuh nafsu. Faktanya, ketika wanita melihat pria tampan dan mendominasi seperti Feng Hao, mereka juga akan tergila-gila. Mereka bahkan mungkin basah. Tidak dibutuhkan. Lin Yu melambaikan tangannya. Setan-setan kecil itu memandang ke arah Raja Iblis Banteng dengan memohon. Melihat Feng Hao tidak tertarik, Raja Iblis Banteng kemudian teringat bahwa Feng Hao memiliki beberapa wanita cantik berkaki panjang di sekelilingnya. Setan-setan ini benar-benar tidak menyukai mereka. Lalu, dia melambaikan tangannya untuk membubarkan mereka. Mengedipkan matanya, Iblis Putri Duyung Kecil itu juga gemetar dan mundur dengan wajah merah. Sebagai ras Putri Duyung tercantuk di lautan, mereka tidak perlu berada di alam Iblis Besar untuk bisa bertransformasi. Oleh karena itu, sejak muda, mereka telah dilatih tentang cara menyenangkan para Iblis Besar. Mereka melatih pinggang dan kaki mereka, dan bahkan mempelajari yoga dan teknik seksual kuno dari umat manusia. Tatapan mesum Raja Iblis Banteng meminta mereka menunggunya di tempat tidur. Brengsek! Kamu benar-benar tahu cara bersenang-senang. Kamu bahkan membuatku dan hitam kecil datang mencarimu. Feng Hao mengukur Raja Iblis Banteng, sedikit kejutan di matanya. Jelas sekali, dia telah menemukan wilayah Raja Iblis Banteng saat ini. Dia hampir mencapai alam supremasi. Dan sebelum ini, Raja Iblis Banteng bahkan belum mencapai alam dewa ilahi. Itu sudah cukup untuk menunjukkan efek buah ilahi Iblis ekstrim yang menantang surga. Tidak heran bahkan Iblis luar angkasa pun turun untuk memperjuangkannya. Raja Iblis Banteng menyentuh bagian belakang kepalanya dan tersenyum. Bukankah Raja Naga dari Empat Lautan menyuruhku tinggal? Mereka bilang ingin aku menjadi Raja Iblis Empat Lautan dan memimpin mereka menyerang manusia di darat. Semua Iblis tidak bisa berkata-kata. Raja Iblis baru mereka tampaknya sangat tidak bisa diandalkan. Sudah berapa lama, dan dia telah menjual klan Iblis dari Empat Lautan. Empat Raja Iblis Laut Feng Hao bergumam dengan suara rendah. Posisi ini tidak buruk. Dia bisa memerintahkan semua Iblis di Empat Lautan. Ini adalah sumber daya yang sangat besar. Jika ras dewa alam luar turun di masa depan, mereka akan sangat membantu. Pada saat ini, Raja Naga Laut Selatan, yang sedang mengatur napas, melihat Feng Hao duduk di singgah sananya. Dia sangat marah hingga dia mengeluarkan setegup darah. Dia memandang Raja Iblis Banteng dan berkata, Tuhan Raja Iblis, sekarang tahta telah ditempati oleh seseorang, bagaimana kamu bisa bersikap acuh-ta'acuh. Biarpun kita menghadapi musuh yang kuat, demi nama ras Iblis, kita harus punya tekad untuk mati. Anda. Raja Naga Laut Selatan hampir dibuat marah sampai mati oleh Raja Iblis Banteng, yang tidak memiliki integritas moral sama sekali. Sekarang dia menegur Feng Hao karena gagal memenuhi harapannya, dia pasti tidak akan menandingi Feng Hao jika dia naik sendiri. Terutama Iblis Hitam Kecil yang bertransformasi dari Naga Hitam. Itu adalah eksistensi yang membuatnya gemetar di tulangnya. Namun, Raja Iblis Banteng berbeda. Raja Naga Laut Selatan sangat yakin bahwa selama Raja Iblis Banteng menyerang, dia pasti mampu menekan orang yang menduduki singgah sananya. Enyahlah, kamu orang tua. Apakah ada tempat bagimu untuk kentut di sini? Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Apakah kamu percaya bahwa aku akan mencabut urat nagamu? Raja Iblis Banteng tidak sabar untuk segera membunuh Raja Naga Laut Selatan. Dia sebenarnya menghasutnya untuk menantang Feng Hao. Apakah dia tidak tahu bahwa Feng Hao adalah saudaranya? Raja Naga Laut Selatan gemetar. Dia menunjuk ke arah Raja Iblis Banteng dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Of! Tanpa diduga, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Itu sangat menakutkan para Iblis hingga mereka berkeringat dingin. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Saudara Raja Naga dari Laut Selatan, jangan sakiti vitalitasmu. Ini adalah dewa abadi dari alam atas. Jangan kasar. Raja Naga Laut Timur juga tampak sakit-sakitan saat mencoba membujuk Raja Naga Laut Selatan. Dewa Abadi Raja Naga Laut Selatan gemetar dan berhenti meludahkan darah. Baginya, yang belum pernah melihat dewa abadi seumur hidupnya, itu terlalu menarik. Apakah ini arhat yang menundukkan naga? Raja Naga Laut Selatan teringat bahwa ada naga hitam yang mengikuti di samping Feng Hao. Dia tidak bisa tidak memikirkan sosok mitos. Anda! Raja Naga Laut Timur hampir terhuyung. Apakah dewa abadi itu tampak seperti biksu? Sikap anggunnya benar-benar berbeda dari seorang biksu. Bagus! Raja Naga Laut Selatan juga tahu bahwa dia telah salah bicara. Dia buru-buru menamparkan dirinya sendiri dua kali. Saat ini, dia memandang Feng Hao dan tidak mengkritik atau meludahkan darah. Sebaliknya, dia berlutut di tanah dan bersujud dengan hormat. Raja Naga Laut Selatan, Aokin, memberi hormat kepada dewa abadi. Setan-setan itu gemetar dan semuanya berlutut di tanah, gemetar ketakutan. Raja Iblis Banteng juga tercengang. Sejak kapan Feng Hao menjadi dewa abadi dalam kata-kata iblis dari empat lautan? Lalu bukankah gelarnya sebagai Raja Iblis tidak akan memberikan efek cerah? Bangunlah kalian semua, aku bukan dewa yang abadi. Feng Hao melambaikan tangannya. Tiba-tiba, iblis dan kedua Raja Naga berdiri tanpa sadar. Ini juga membuat mereka semakin yakin bahwa Feng Hao adalah dewa abadi. Kalau tidak, bahkan Raja Naga mereka tidak akan mampu melakukan itu dengan gerakan biasa. Feng Hao tidak ingin tinggal di dasar laut terlalu lama. Tidak ada cara untuk mengetahui apa yang terjadi di darat. Dia memandang Raja Iblis Banteng dan berkata, Maukah kamu ikut denganku untuk mendarat? Raja Iblis Banteng tampak enggan. Tetapi jika Feng Hao ingin dia pergi, dia harus pergi. Feng Hao menghela nafas ringan dan berkata, Sepertinya kamu enggan untuk pergi. Tidak apa-apa. Kali ini, Xiao Hei dan aku tidak datang ke sini untuk memintamu kembali ke daratan. Kami hanya ingin tahu bagaimana perpaduanmu dengan yang suci buah akan pergi. Sangat bagus, sangat bagus. Saya tidak pernah menyangka buah sekecil itu akan mengandung kekuatan yang luar biasa. Ketika Raja Iblis Banteng mendengar tentang buah iblis-iblis, dia sangat bersemangat. Dia berbicara tanpa henti tentang berbagai keajaiban memakan buah iblis-iblis. Semua iblis menelan ludah mereka dan memandangnya dengan iri. Bahkan mata black pun sedikit merah. Jika dia memakan buah iblis-iblis lagi, dia pasti akan meningkat lagi. Bukan tidak mungkin dia menjadi dewa binatang seperti bola kecil. Naga kekosongan purba yang legendaris. Mereka adalah nenek moyang para naga hampa. Jika mereka mencapai level itu, mereka bahkan bisa terbangun dari mimpinya sambil tersenyum. Kedua Raja Naga itu juga merasa iri. Mereka sedang memikirkan cara mendapatkan buah suci. Setelah mendengarkan deskripsi Raja Iblis Banteng, Feng Hao secara kasar memahami efek buah suci. Memang tidak ada gunanya bagi manusia. Tapi itu pasti bermanfaat bagi setan dan setan. Adapun efek sampingnya, Raja Iblis Banteng menggelengkan kepalanya. Dia belum mengalami efek samping apapun sampai sekarang. Sebaliknya, dia memiliki ilusi bahwa dia tidak terkalahkan. Jika dia tidak tahu bahwa Feng Hao adalah eksistensi yang menentang surga, dia mungkin telah memimpin iblis dari empat lautan ke daratan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Mangki Sun setelah memakan buah iblis-iblis. Feng Hao memikirkan Raja Perang Suci yang datang dari dunia segudang bersama Raja Iblis Banteng. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Kemampuan tempur Sun Wukong memang sangat kuat di mata Feng Hao. Gada emas yang luar biasa sebanding dengan lengan kilin miliknya. Feng Hao tidak yakin siapa orang terkuat di dunia ini selama peluang berdaulat dunia dalam tiga tahun. Dia juga tidak yakin seberapa besar kultivasinya yang bisa dia pulihkan. Jadi bukanlah hal yang buruk memiliki penolong sekuat Sun Wukong. Ketika Raja Iblis Banteng mendengar ini, tubuhnya bergetar hebat. Gagasan untuk menaklukkan tanah di benaknya langsung hancur. Momentumnya berkurang setengahnya. 3.215 Raja Iblis Banteng telah menyerap buah iblis-iblis tanpa efek samping apapun. Feng Hao benar-benar tidak ingin tinggal di alam iblis ras laut lebih lama lagi. Namun, dia tidak yakin apakah bola hitam dan kecil, sebagai naga hampa, akan menjadi seperti Raja Iblis Banteng setelah menelan buah iblis. Feng Hao tidak ingin bola hitam dan bola kecil terluka, jadi dia sangat berhati-hati terhadap buah iblis-iblis. Jika berada di dunia tanpa batas, Feng Hao tidak perlu khawatir sama sekali. Tidak ada yang tidak bisa dia kendalikan di sana. Namun berbeda di alam semesta ini. Apakah kamu memiliki kontak dengan Mang Ki Sun? Feng Hao memandang Raja Iblis Banteng. Kakakku mungkin tidak tertarik dengan hal-hal di dunia manusia. Dia pasti tidak memiliki ponsel, jadi tidak ada cara untuk menghubunginya. Raja Iblis Banteng tanpa malu-malu mencoba membangun hubungan lagi dengan Raja Perang Suci. Dia menyentuh kepalanya dan berkata, Jika saudara Feng menemukannya, bawalah aku untuk menyapanya. Kapanpun aku memikirkan saat aku bertengkar dengannya, itu benar-benar membuatku menghela nafas. Feng Hao terdiam. Raja Iblis Banteng ini memang berkulit tebal, namun ia terlalu malas untuk mempedulikan hubungan antara Raja Iblis Banteng dan Sun Wukong. Jika kamu tidak ingin pergi, maka tinggallah dan jadilah Raja Iblis Empat Lautan. Feng Hao sangat tidak berdaya terhadap Raja Iblis Banteng. Bagaimanapun, dia telah bertarung bersamanya di bumi. Feng Hao akan membiarkan dia memilih. Raja Iblis Banteng merasa dia telah diampuni. Beberapa tetes air mata mengalir dari sudut matanya di bawah kacamata hitamnya. Dia tersedak dan berkata, Saudara Feng sangat baik padaku. Bahu Raja Iblis Banteng bergerak-gerak. Dia memamerkan kemampuan aktingnya di depan Feng Hao. Dia hampir berlutut dan memeluk kaki Feng Hao. Berhenti. Feng Hao merinding di sekujur tubuhnya. Dia melirik Raja Iblis Banteng dan berkata dengan dingin, Berikan teleponnya padaku. Ah! Tubuh Raja Iblis Banteng bergetar, dan wajahnya penuh kengganan. Namun, saat dia melihat sorot mata Feng Hao, seluruh tubuhnya bergetar. Dia mengeluarkan ponsel pintar yang dia bersihkan beberapa kali sehari dari sakunya dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Feng Hao dengan terampil membuka antarmuka dan menemukan bahwa ponsel Raja Iblis Banteng masih memiliki sinyal. Tapi yang membuatnya marah adalah Raja Iblis Banteng benar-benar mengganti teleponnya. Tidak heran dia tidak bisa menemukan lokasi Raja Iblis Banteng. Sungguh kejam. Kemudian, antarmuka yang penuh dengan kata-kata muncul di telepon. Tampaknya itu adalah buku yang sedang dibaca oleh Raja Iblis Banteng. Kultivasi diri seorang aktor. Tentang interaksi antara aktor dan penonton. Feng Hao tercengang. Sejak Raja Iblis Banteng memamerkan kemampuan aktingnya, dia sudah menduga bahwa Raja Iblis Banteng pasti dipengaruhi oleh budaya bumi. Dia tidak menyangka hal itu benar. Aku pasti akan mencarimu saat aku membuat film di masa depan. Kebetulan aku mengenal beberapa sutradara dengan pendapatan box office lebih dari 1 miliar. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Raja Iblis Banteng. Orang ini telah diracuni oleh budaya bumi. Sama seperti Xiao Qiu-Qiu, yang bercita-cita menjadi selebritas internet melalui streaming langsung. Dia terpesona. Untungnya, Xiao Qiu-Qiu sepertinya menyadari kesalahannya. Namun, saat Feng Hao hendak mengembalikan telepon ke Raja Iblis Banteng, dia memperhatikan bahwa pemberitahuan telah muncul di telepon. Itu adalah notifikasi dari saluran streaming langsung tertentu. Feng Hao tidak terlalu memikirkannya. Karena Raja Iblis Banteng punya cara untuk menghubungkan ponselnya ke internet, dia pasti punya sesuatu untuk mengisi waktu. Tiba-tiba, Feng Hao tiba-tiba ingin melihat saluran streaming langsung siapa yang menjadi langganan Raja Iblis Banteng. Mungkinkah itu semacam selebriti internet atau semacamnya? Tanpa diduga, begitu dia mengkliknya, Feng Hao hampir meledak. Xiao Qiu-Qiu. Itu sebenarnya adalah saluran streaming langsungnya. Itu kembali ke bisnis selamanya. Dalam saluran live streaming, Xiao Qiu-Qiu berada di kapal perang antara Laut Biru dan Langit Biru. Tubuh Feng Hao gemetar. Dia telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Huaxia untuk menghapus semua informasi yang berhubungan dengan dia dan Xiao Qiu-Qiu. Tetapi jika Xiao Qiu-Qiu muncul di depan umum lagi, bukankah semuanya akan hancur? Namun segera, Feng Hao menemukan sesuatu yang berbeda. Dia belum pernah mendengar tentang perangkat lunak streaming langsung ini. Namanya adalah saluran streaming langsung, Bisgat. Tapi sekarang, hanya ada lima atau enam orang di saluran live streaming. Di antara mereka, ada nama dan avatar orang yang dikenal Feng Hao. Raja Kerasun Wukong. Raja Naga Laut Utara Ao Aosun. Raja Naga Laut Barat Aoran. Lalu ada beberapa pria dengan nama berbeda. Nama Raja Iblis Banteng sedikit lebih mendominasi. Dia disebut, Raja Iblis Empat Laut, Raja Iblis Banteng. Semua orang sedang online. Raja Iblis Banteng melakukan pekerjaannya dengan baik, menyampaikan keinginanku. Tapi kenapa Raja Naga Laut Timur dan Raja Naga Laut Selatan tidak online? Di saluran streaming langsung, suara jengkel Xiao QQ terdengar. Pada saat yang sama, para Iblis di Istana Naga Raja Naga Laut Selatan juga mendengar suara itu. Raja Iblis Banteng gemetar, tampak semakin ketakutan. Raja Naga Laut Timur dan Raja Naga Laut Selatan yang terluka mengeluarkan ponsel dengan tangan gemetar dan mengetik beberapa kata di layar. Naga Tua ada di sini. Naga Tua juga ada di sini. Kali ini, Feng Hao tercengang lagi. Tapi orang macam apa dia? Dia langsung mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan secara diam-diam oleh Xiao QQ. Ini adalah sesuatu yang dilakukan Xiao QQ sendiri, dan sebagai dewa binatang, secara alami ia memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu. Dan tujuan Xiao QQ adalah untuk menyampaikan keinginannya sebagai dewa binatang. Kalau begitu, benda ini cukup bisa diandalkan. Sebelum kehendak ilahi mereka cukup kuat untuk menutupi seluruh bumi, perangkat lunak streaming langsung ini dapat segera mengirimkan berita ke berbagai iblis yang kuat. Barang bagus. Feng Hao mau tidak mau ingin memuji Xiao QQ, jadi dia langsung meninggalkan pesan, bagus sekali, Xiao QQ. Namun, Xiao QQ di saluran streaming langsung menjadi marah dan memarahi, Raja Iblis Banteng, apakah kamu ingin dipukul? Saya Feng Hao. Feng Hao mengetik sederet kata dengan wajah gelap. Seketika, Xiao QQ menjadi linglung sesaat, dan kemudian layar menjadi hitam. Xiao QQ menjadi offline. Di saat yang sama, di kapal perang, Xiao QQ tercengang. Ia berkata dengan suara rendah, saya telah ketahuan. Mengapa saya begitu bodoh? Saya tahu bahwa Feng Hao telah pergi mencari Raja Iblis Banteng, jadi mengapa saya melakukan siaran langsung? Tapi, Feng Hao sepertinya memujiku. Haha. Xiao QQ tiba-tiba menyeringai. Bagaimanapun, Feng Hao akan mengetahui hal ini cepat atau lambat. Hanya saja benda ini masih dalam bentuk embryo, dan satu-satunya iblis yang dapat dihubungi adalah Sun Wukong dan empat Raja Naga yang telah diminta untuk dihubungi oleh Raja Iblis Banteng. Raja Iblis Banteng, bukankah kamu mengatakan bahwa Sun Wukong tidak tahu cara menggunakan ponsel? Kenapa aku menemuinya sekarang? Feng Hao mengembalikan telepon ke Raja Iblis Banteng dan menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman. Feng Hao tidak berpikir ada yang salah dengan Xiao QQ yang membuat hal seperti itu sendiri. Sebagai dewa binatang, dia tidak harus tahu apa yang ingin dia lakukan. Ah, saat aku pertama kali menghubungi Lord Bisgat, hanya ada aku dan empat Raja Naga di saluran streaming langsung. Sun Wukong benar-benar tidak ada di sana. Kupikir dia tidak akan tahu cara mengutak-atik benda berteknologi tinggi ini. Petik 2 Raja Iblis Banteng menyeka keringat di dahinya. Dia benar-benar tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Baiklah, aku serahkan urusan ini padamu. Aku akan pergi bersama Blackie terlebih dahulu. Setelah berbicara, Feng Hao memberi isyarat kepada Blackie untuk meninggalkan Istana Naga Laut Selatan. Bagaimanapun, dia telah menanyakan apa yang perlu dia tanyakan dan mencari tahu apa yang perlu dia ketahui. Apalagi ada keuntungan yang tidak terduga. Tidak buruk. Saudara Feng, berhati-hatilah. 3216 Mereka, mereka pergi begitu saja. Raja Naga Laut Timur tercengang. Dia dipukuli habis-habisan di Istana Naga. Siapa yang tahu bahwa tujuan Feng Hao dan yang lainnya adalah untuk melihat Raja Iblis Banteng, Raja Iblis dari empat lautan. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia seharusnya tidak memukuli mereka. Jika dia tahu bahwa mereka sedang mencari Raja Iblis Banteng, dia seharusnya bertanya langsung. Kenapa dia harus begitu kejam? Kali ini, akan sulit baginya untuk pulih tanpa pemulihan selama satu setengah tahun. Raja Naga Laut Selatan juga merasa sedih. Ketika dia melihat Raja Iblis Banteng, dia seperti seorang istri yang dirugikan. Segala macam kepahitan masih melekat di hatinya. Jangan lihat aku seperti itu. Raja Iblis Banteng menatap Raja Naga Laut Timur dan Laut Selatan dan bergumam. Aku juga takut padanya. Kamu baru saja melihatnya. Bahkan Dewa Binatang pun takut padanya. Kedua Raja Naga itu gemetar hebat dan bertanya dengan suara rendah, Feng, saudara Feng yang disebutkan Raja Iblis, siapa sebenarnya dia? Raja Iblis Banteng bergidik dan melihat ke langit dengan sudut 45 derajat. Dia tidak berbicara lama. Dua aliran air mata jatuh dari sudut matanya. Saya takut. Kedua Raja Naga itu dengan cepat berlutut. Raja Iblis dari empat lautan menangis. Bagaimana mereka bisa tetap berdiri? Melihat Raja Naga berlutut, para Iblis juga berlutut di tanah, tercengang. Bangunlah, kalian semua. Raja ini baru saja mengingat beberapa kenangan sedih. Raja Iblis Banteng menyeka air mata dari sudut matanya dan meninggalkan Istana Naga dengan tangan di belakang punggung. Dia pergi ke kamar tidurnya di Istana Naga Laut Selatan. Di kamar tidur, di tempat tidur besar, empat setan putri duyung yang mengenakan pakaian dalam kecil sedang membelai rambut mereka dengan genit. Tangan ramping mereka dengan lembut membelai dari pergelangan kaki hingga leher. Lidah mereka mengjilat bibir merah mereka yang sangat menggoda dan jari-jari mereka tertuju pada Raja Iblis Banteng yang sedang bergegas masuk. Kerubah betina kecil gelombang. Tirai merah muda digantung, dan wanita cantik itu memutar pinggangnya yang menggoda di tempat tidur. Raja Iblis Banteng menelan ludahnya dan mengeluarkan dua kepulan asap dari lubang hidungnya. Dia menerkamnya seperti serigala lapar. Tiba-tiba, suara benturan dan rangan berirama terdengar dari kamar tidur. Gelombang musim semi beriak. Setelah meninggalkan Istana Naga Laut Selatan, Feng Hao tidak pergi ke Laut Timur untuk mencari masalah dengan beberapa mutan dan keratua. Berdasarkan ketegasannya dalam membunuh Tian Tua, para Iblis di Istana Naga Laut Timur tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Seberapa baikkah konsekuensi dari masuk tanpa izin ke alam Iblis Ras Laut? Oleh karena itu, Feng Hao meninggalkan alam Iblis Klan Laut bersama Little Black dan Prajurit Super tanpa henti. Kemudian, dia menaiki paus raksasa itu dan menuju pantai Huaxia. Feng Hao tidak segera mencari bola kecil untuk bertanya tentang siaran langsung Dewa Binatang, tetapi setelah mempertimbangkan bahwa itu akan terlalu mengejutkan, dia menyerap pada gagasan itu. Setelah mendarat di pantai tak berpenghuni, Feng Hao membawa Little Black dan Super Soldier ke restoran makanan laut di tepi laut dan makan enak. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana makanan laut ini tumbuh menjadi setan. Apakah menurut Anda para petinggi di Huaxia tahu tentang keberadaan ini? Saat Little Black makan, dia benar-benar kehilangan nafsu makannya. Ketika dia melihat makhluk laut berbentuk humanoid, yang sangat jelek, dia tidak memiliki nafsu makan sama sekali. Prajurit Super itu berdiri di samping seperti robot. Mereka seharusnya tahu sedikit. Bahkan ada kultifator, mutan, dan iblis di darat. Dunia laut bahkan lebih besar, jadi bagaimana mungkin tidak ada iblis besar? Feng Hao menebak. Dia tidak tertarik untuk menghubungi petinggi di Huaxia, juga tidak tertarik untuk memahami mereka. Dia tinggal di kota metropolitan dan diam-diam menunggu perubahan dimulai. Setelah semuanya selesai, dia akan memikirkan cara untuk kembali ke seribu domain, atau Pergi ke dunia segudang Raja Iblis Banteng. Dia telah mencapai akhir budidayanya di seribu domain luas dan merasa kesepian sebagai seorang ahli. Saatnya melihat pemandangan indah dari berbagai dunia. Laporan terbaru, telah terjadi fenomena supranatural di kota SH. Ini laporan dari reporter yang mendatangi lokasi kejadian. TV 4K di aula restoran makanan laut memutar berita terkini. Feng Hao tertarik dengan pemandangan di layar. Di langit di atas gedung tinggi, pusaran besar awan gelap mengembun. Kilat menyambar dan guntur menderu, melepaskan tekanan berat. Perusahaan panjang. Feng Hao tercengang saat melihat nama bangunan itu. Ketika dia kembali dari gunung Hua, dia merasakan energi iblis yang kental di langit di atas perusahaan panjang. Pada saat itu, dia tidak melakukan intervensi karena orang biasa tidak dapat merasakan energi iblis. Feng Hao tidak tertarik untuk menekan iblis kecil semacam itu. Tapi kali ini benar-benar berbeda. Berkumpulnya awan iblis telah mencapai puncaknya, mirip dengan para dewa di kuil-kuil di Jepang. Kali ini, iblis besar itu memiliki latar belakang yang kuat. Namun tidak ada tanda-tanda terbukanya gerbang ruang waktu di langit, yang berarti iblis besar ini berasal dari Hua Xia sendiri. Kali ini kota SH. Sungguh memusingkan. Little Black mengusap kepalanya dengan cakar kecilnya. Bagaimana mungkin tidak damai. Dulunya adalah gunung Hua, namun kini hal aneh seperti itu akhirnya terjadi di kota besar. Setelah makan, ayo kembali. Saya pikir Little QQ dan Xia Silan akan segera kembali juga dan mengunjungi Long Corporation dalam perjalanan. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Feng Hao, Little Black, dan prajurit super meninggalkan restoran makanan laut. Di pojok sepi, mereka langsung terbang ke arah kota SH. Awalnya, dia tidak ingin berurusan dengan Long Corporation. Tidak ada informasi tentang perusahaan ini di internet. Jika terjadi sesuatu, pemerintah Hua Xia dengan sendirinya akan berusaha menyelesaikannya. Namun kali ini, dia harus memperhatikan. Setan besar ini memiliki latar belakang yang menakutkan. Perkiraan konservatif adalah bahwa itu adalah keberadaan di alam guru ilahi. Ini mungkin iblis besar dari mitos dan legenda. Bagi negara-negara di bumi saat ini, alam master ilahi adalah sebuah eksistensi yang benar-benar tidak berdaya mereka lawan. Tidak peduli seberapa kuat para kultifator dan mutan, mereka tidak dapat melawannya. Benar saja, tidak lama setelah fenomena supernatural terjadi di kota SH, teleponnya berdering. Di sisi lain telepon adalah seorang tokoh terkemuka di pemerintahan Hua Xia. Feng Hao, apakah kamu tahu situasi di kota SH? Suara di seberang telepon sangat rendah hati dan tidak menggunakan nada resmi apapun. Saya bersedia. Feng Hao berdiri di awan ribuan meter di langit. Mendengarkan deskripsi orang penting di telepon, dia mengetahui sesuatu yang bahkan mengejutkannya. The Long Corporation adalah keluarga kaya yang tak terlihat di Hua Xia. Itu adalah keluarga super yang memiliki sejarah ratusan tahun. Namun keluarga mereka tidak pernah terlibat dalam politik, hanya berbisnis. Kekayaan yang terkumpul selama ratusan tahun bisa dikatakan sangat menakutkan. Dan pergantian banyak dinasti sebenarnya terkait dengan perusahaan panjang ini. Mereka membual bahwa mereka adalah keturunan naga yang sebenarnya. Kali ini, mereka melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Mereka mengeluarkan Bai Suzen, suara di seberang telepon terdiam. Tampaknya baginya, Bai Suzen, iblis ular berusia ribuan tahun dari mitos dan legenda, benar-benar ada dan memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Long Corporation. Saya tidak menyangka beberapa mitos dan legenda diadaptasi dari suatu masa nyata. Namun jika ditelusuri kembali ke sumbernya, sepertinya mereka benar-benar ada di suatu zaman. Hua Xia telah berdiri selama beberapa dekade. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun sejak lahirnya pohon suci di Gunung Hua, segalanya telah berubah. 3217 Suara di ujung telepon membuat Feng Hao tahu bahwa segala sesuatunya tidak sederhana. Bukankah Bai Suzen si ular putih? Legenda mengatakan bahwa ular putih membanjiri kuil jinsan saat itu, dan itu adalah cerita yang terkenal. Kali ini, Bai Suzen muncul lagi, dan pemerintah tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh keberadaan legendaris ini. Sedangkan untuk Long Corporation, pemerintah juga berada dalam kondisi menunggu dan melihat. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, tidak akan mudah untuk membersihkannya. Oleh karena itu, pemerintah Huaxia ingin meminta Feng Hao untuk campur tangan dalam masalah ini, dan akan lebih baik jika dia bisa mengetahui alasan kemunculan Bai Suzen. Jika hal itu mengancam keselamatan masyarakat, maka, hentikan. Apa untungnya kali ini? Feng Hao merasakan sakit kepala. Dia awalnya ingin mengambil liburan yang menyenangkan, tetapi dia menemukan bahwa selalu ada sesuatu yang mengganggu rencananya. Jika dia tidak mendapatkan keuntungan, dia benar-benar merasa menjadi orang yang sibuk. Orang di ujung telepon terdiam. Jelas sekali dia tidak mengerti. Seorang pria yang sangat berkuasa, punya uang, dan wanita cantik di sekitarnya. Apalagi yang Huaxia miliki untuknya. Jika tidak ada apa-apa, aku akan memikirkannya lagi. Aku menutup telepon. Saat Feng Hao hendak menutup telepon, suara di ujung telepon berkata lagi, setelah kamu berurusan dengan Bai Suzen, aku akan memberitahumu sebuah rahasia yang mengejutkan nanti. Feng Hao tertegun sejenak, lalu dia berkata dengan lembut, saya tidak tertarik. Orang di ujung telepon terdiam lagi, tetapi dia tampaknya khawatir Feng Hao akan benar-benar menutup telepon, jadi dia dengan cepat berkata lagi, ini ada hubungannya dengan pengadilan surgawi. Hah. Kali ini, Feng Hao sangat tertarik. Sudut mulutnya melengkung, dan dia berkata, oke. Berbunyi. Setelah setuju, Feng Hao langsung menutup telepon. Meskipun itu sangat kasar, apakah dia akan peduli dengan detail sekecil itu? Bukannya dia meminta bantuan. Kemudian, Feng Hao, Little Black, dan prajurit super yang dia kendalikan terus menerobos awan. Dia memang sedikit tertarik dengan rahasia yang diberitahukan pemerintah Huaxia kepadanya. Setelah terbang beberapa saat, terdengar suara pesan teks dari ponselnya. Pesannya tidak diketahui, tapi dari nomornya terlihat jelas itu adalah nomor saluran khusus resmi. Feng Hao mengerutkan kening saat dia membaca teks itu. Agar tidak memperingatkan perusahaan panjang dan memperingatkan musuh, mereka sebenarnya mengizinkan Feng Hao bergabung dengan perusahaan panjang sebagai orang biasa. Sial! Dia sebenarnya ingin penguasa besar cabai besar bekerja untuknya sebagai pegawai rendahan. Feng Hao hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ia menyadari bahwa setelah datang ke bumi, ia telah dipengaruhi oleh kebudayaan Tiongkok. Watak dan karakternya menjadi sedikit mudah tersinggung. Itu tidak akan berhasil. Akan sangat buruk jika suatu hari dia secara tidak sengaja menenggelamkan sebuah negara kepulauan dalam keadaan marah dan menyebabkan bencana yang tidak dapat diubah. Memikirkan kembali apa yang dikatakan pohon suci kepadanya sebelum menghilang, Feng Hao hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi tanah Tiongkok. Adapun permintaan yang sangat berlebihan dalam pesan tersebut, Feng Hao hanya bisa mencobanya. Sepertinya tidak menjadi masalah bagiku untuk masuk ke grup panjang sebagai orang biasa. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Setelah kembali dari Gunung Hua, dia berkata bahwa dia ingin menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Bukankah ini sebuah peluang? Sambil menggelengkan kepalanya, Feng Hao tidak ingin memikirkan hal-hal sepele ini lagi. Bukankah itu hanya menyelidiki Bai Suzen? Dengan adanya dia, sebenarnya tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan. Bagaimana mungkin dia, penguasa cabai besar, tidak bisa menangani seseorang yang bisa ditangani oleh manusia fana seperti Susian? Itu tidak mungkin. Feng Hao, kamu ingin menjadi orang biasa? Xiao Hei tidak tahu kapan, tapi matanya yang besar menatap pesan di ponsel Feng Hao, memperlihatkan ekspresi berpikir. Apa karena ular putih kecil itu? Mengapa kamu tidak menyerahkannya padaku? Aku akan mencarinya langsung dan memerintahkannya untuk tunduk padaku, kata Blackie dengan ekspresi muram. Dengan tubuh naga bayangannya, dia bisa dengan mudah menekan seekor ular putih. Apakah kamu akan melakukan pembunuhan besar-besaran? Anda tidak tahu hubungan antara Long Corporation dan Bai Suzen? Tidaklah bijaksana untuk bertindak gegabuh. Feng Hao memutar matanya ke arah Blackie. Tampaknya lelaki kecil yang menyatu dengan dewa binatang itu juga adalah seorang guru yang sederhana dan kejam. Namun karena pejabat Tiongkok secara pribadi menanyakan masalah ini kepadanya, dia tidak punya pilihan selain dengan enggan melakukan perjalanan tersebut. Siapa yang memintanya untuk begitu mencintai tanah ini? Ketika Feng Hao dan Blackie kembali ke vila Shanghai, Kiu-Kiu kecil, Xia Silan, dan yang lainnya juga kembali ke vila. Semua orang berkumpul sekali lagi, merasa seperti mereka selamat dari bencana. Mereka tidak hanya tidak bersenang-senang dalam perjalanan ke negara air ini, tetapi mereka juga hampir terjerumus ke dalam situasi berbahaya. Gadis-gadis itu mulai memiliki sedikit bayangan tentang bepergian ke luar negeri. Feng Hao memanggil Little Kiu-Kiu ke balkon di lantai dua vila. Dia merasa perlu bertanya tentang siaran langsung dewa binatang. Kiu-Kiu kecil tahu alasan mengapa Feng Hao memanggilnya ke sini. Dia menyeringai dan berkata, kumpulkan kekuatan, lalu meledak. Feng Hao tersenyum. Aku sangat khawatir kamu akan terpengaruh oleh esensi jiwa dewa binatang. Blackie dan aku hanya memiliki tingkat kultivasi yang ditekan, namun pada akhirnya, aku adalah dewa binatang, dan ini hanyalah sebuah inti jiwa. Bagaimana aku bisa terpengaruh? Kiu-Kiu kecil berkata dengan lembut. Dia berdiri di pagar balkon dan melihat ke arah tertentu. Dia berkata dengan suara rendah, tempat itu memiliki aura iblis besar yang tiada taranya, dan juga bau harta karun yang besar. Feng Hao menoleh dan sudut mulutnya melengkung. Arah itu adalah arah long group. Tampaknya Little Kiu-Kiu masih cukup peka terhadap hal-hal ini, terutama harta karun. Selama dua hari ke depan, kamu dan Blackie melindungi Xiao Lan, Xiao Fei, dan yang lainnya. Aku akan keluar sebentar, dan aku tidak yakin kapan. Kata Feng Hao. Cari monkey soon itu. Tunggu. Aku akan memulai siaran langsungnya sekarang dan biarkan monyet kecil itu datang dan melapor kepadamu, kata Kiu-Kiu kecil dan mengeluarkan ponselnya seperti trik sulap. Saat dia hendak memulai siaran langsung, Feng Hao menghentikannya. Dengan siaran langsung dewa binatangmu, kamu tidak perlu mencari monkey soon secara pribadi. Kamu bisa bertanya padanya tentang buah iblis-iblis. Jika tidak ada masalah, kamu dan Blackie bisa memakan dua buah iblis-iblis. Feng Hao tidak tertarik dengan buah iblis-iblis. Bagaimanapun, dia adalah manusia, bukan iblis. Mata Kiu-Kiu kecil berbinar. Dia telah lama mengamati buah iblis-iblis, tetapi Feng Hao tidak mengatakan apa-apa, jadi dia benar-benar tidak bisa memintanya. Baiklah-baiklah. Kiu-Kiu kecil sangat bersemangat, tetapi jika Feng Hao tidak menemukan monkey soon, lalu kemana dia pergi setelah meninggalkan vila. Dalam keraguan, Feng Hao tersenyum misterius dan berkata, untuk merasakan perasaan menjadi orang biasa, tetapi itu tidak akan lama. Jika terjadi sesuatu, Anda dapat menghubungi saya secara langsung. Oke, serahkan padaku dan Void Dragon. Dijamin Kiu-Kiu kecil. Feng Hao tentu saja tidak mengkhawatirkan keselamatan Xia Silan dan Liu Xiaofei. Dia menatap bulan cerah di langit malam dan sedikit merindukan istrinya dan orang lain di dunia luas, dan putra yang wilayahnya tidak diketahui sekarang. Xiaoyun. Pada saat ini, Feng Hao tidak dapat berhenti memikirkan apa yang akan terjadi jika istrinya dan orang lain datang ke bumi melalui klan timur ekstrim. Kiu-Kiu kecil diam-diam mundur dari balkon, turun ke bawah dan terus menggosok dada Liu Xiaofei, Xia Silan dan lainnya, dan tertidur dengan nyaman. Feng Hao mandi, membaca beberapa buku tentang pegunungan dan lautan klasik sebentar, mencari informasi yang relevan, dan menghubungi Zhao Yang untuk menemuinya di luar grup long besok. 3218. Keesokan paginya, kota itu dipenuhi lapisan kabut tebal, dan jarak pandang sangat rendah. Di mata semua orang, ini hanyalah kabut pagi biasa. Namun, di area vila, Feng Hao yang bangun pagi terlihat sedikit aneh. Dia tidak mengganggu mimpi indah Xia Silan dan yang lainnya dan pergi ke grup panjang sendirian. Sepanjang jalan, Feng Hao memikirkan iblis ular putih yang turun di kelompok panjang tentang kabut pagi yang menyelimuti seluruh kota. Duduk di dalam mobil, Feng Hao memutar nomor Zhao Yang. Sebelum fajar, Zhao Yang sudah menunggu telepon Feng Hao di kedai teh di sebelah long group. Panggilan telepon yang familiar membuat tubuh Zhao Yang bergetar hebat. Kamu ada di mana? Feng Hao bertanya. Kedai teh temanku. Zhao Yang berkata dengan hormat. Berpikir bahwa dia akan bertemu dengan ahli yang menentang surga ini nanti, dia cukup bersemangat. Selama periode waktu ini, dia juga menggali beberapa informasi rahasia tentang grup panjang melalui berbagai cara, yang sangat mengejutkan. Sepuluh menit kemudian, Feng Hao tiba di long group dan memasuki rumah teh carefree. Dia melihat Zhao Yang duduk di dekat jendela dengan jas hujan. Setelah beberapa saat tidak bertemu dengannya, Zhao Yang tampak jauh lebih kuyuh daripada sebelumnya. Tampaknya dia menjadi lebih lelah setelah keluar dari militer. Feng, Feng Hao. Zhao Yang melihat Feng Hao memasuki kedai teh dan segera berdiri. Dia ingin memberi hormat, tapi dia menyerah setelah memikirkannya. Kini identitasnya telah berubah. Dia hampir menjadi penghubung pribadi Feng Hao. Feng Hao memandang Zhao Yang sambil tersenyum dan berkata dengan lembut, duduklah. Setelah keduanya duduk, seorang pelayan datang untuk menyajikan teh dan sarapan. Feng Hao langsung ke pokok permasalahan dan berkata, Beri saya informasi tentang grup panjang. Oke. Zhao Yang mengeluarkan tas dokumen dari jas hujannya yang longgar dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Feng Hao membukanya dan membaliknya. Jika bukan karena permintaan dari pemerintah Tiongkok, dia tidak akan terlalu memperhatikan masalah ini. Tidak peduli di alam mana iblis besar berada, selama itu mengancam kehidupan banyak orang, dia secara alami akan mengambil tindakan. Namun kali ini, mereka sebenarnya ingin dia menyelidiki alasan kemunculan ular putih by Susan. Faktanya, Feng Hao tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui bahwa pihak lain tidak diragukan lagi mengincar kesempatan yang akan segera muncul di bumi. Pemerintah Tiongkok tidak mengetahui hal ini saat ini, itulah sebabnya mereka bingung. Namun, Feng Hao tidak mau memberitahu pemerintah Tiongkok tentang hal ini karena tidak ada kekuatan besar di Tiongkok yang cukup kuat untuk campur tangan dalam masalah ini. Ini adalah masalah yang menjadi milik para petani. Dia setuju bukan karena dia ingin belajar lebih banyak tentang apa yang disebut pengadilan surgawi, tetapi karena dia ingin tahu dari mana asal makhluk legendaris seperti by Susan. Dia telah membaca buku klasik Pegunungan dan Lautan sepanjang malam. Dia sangat curiga bahwa semakin banyak monster huaksia akan muncul di masa depan. Meskipun monster-monster ini tidak dapat mempengaruhi apapun, Feng Hao sangat tertarik dengan peradaban Tiongkok. Sama seperti di dunia seribu luas, dia juga memiliki keinginan kuat untuk mempelajari banyak rahasia. Meskipun dia adalah penguasa seribu dunia yang luas, di alam semesta ini, dia hanyalah pendatang baru. Seorang pendatang baru dengan kekuatan besar. The Long Group memiliki sejarah ratusan tahun. Ini adalah grup investasi yang kuat secara finansial yang telah terlibat di banyak industri baru dan industri budaya. Direktur tahun ini, Long Sue Xing, 23 tahun, adalah direktur Long Group baru-baru ini. Ayahnya, Long Yunfei, adalah seorang Taipan keuangan. Feng Hao melihat beberapa informasi yang dikirimkan Sao Yang. Bisa dibilang sangat detail, namun banyak informasi yang tidak perlu dia ketahui langsung dihilangkan. Dan beberapa informasi di belakang membuat Feng Hao semakin tertarik. Sejak dinasti Song, bayangan keluarga panjang telah terlihat dalam pergantian dinasti. Bisa dikatakan sebagai salah satu tangan gelap yang berdiri di belakang aparatur negara, dan berperan tertentu dalam perkembangan sejarah. Feng Hao diam-diam terkejut. Grup panjang ini sungguh tidak biasa. Itu sebenarnya adalah keluarga kuat yang telah ada selama ratusan tahun, jauh melebihi keluarga asing Rotsil. Ini adalah keluarga yang sangat kuat. Dan Long Group adalah bisnis kecil milik keluarga ini, tetapi bisnis kecil ini diam-diam mengendalikan banyak perusahaan terdaftar. Bahkan bisa dikatakan kekayaannya sebanding dengan suatu negara. Pantas saja mereka meminta bantuanku. Pemerintah tidak berani bertindak gegabu, tapi aku berbeda, Feng Hao mengerti. Jika pemerintah ingin menyelidiki kelompok panjang, akan sulit, bahkan tidak berdaya, dengan pengaruh kelompok panjang. Bagaimanapun, mereka pernah mengendalikan kaisar untuk memerintahkan para bangsawan. Di depannya, kelompok panjang masih merupakan kekuatan kuat yang tidak bisa diabaikan. Untungnya, keluarga ini telah berhenti ikut campur dalam hal-hal ini sejak dinasti King, dan memusatkan seluruh perhatian mereka pada penimbunan kekayaan. Kepala suku sudah berbicara dengan saya di telepon. Bagaimana Anda akan memasuki grup panjang untuk menyelidiki setan ular putih? Zhao yang memandang Feng Hao, dan cahaya tajam melintas di matanya. Hal-hal ini, adalah hal-hal yang mungkin tidak akan pernah disentuh oleh orang biasa seumur hidup mereka. Namun, sejak dia berhubungan dengan Feng Hao, dia mulai benar-benar memahami kebenaran di balik seluruh dunia. Bukankah informasimu mengatakan bahwa direktur grup panjang, Long Suixing, membutuhkan pengawal pribadi? Feng Hao memandang Zhao yang sambil tersenyum. Ah! Tubuh Zhao yang gemetar, dan dia berkata dengan tidak percaya, kamu ingin melamar posisi ini. Seseorang yang bisa membunuh iblis besar dari alam lain tanpa mengedipkan mata sebenarnya ingin menjadi pengawal pribadi wanita biasa. Tapi, sepertinya menarik. Selain itu, bahkan aku tidak dapat menemukan cara untuk menyelinap ke dalam grup ini. Terlebih lagi, karena iblis ular putih ini terkait dengan grup panjang, maka Long Suixing ini adalah titik masuk terbaik. Mungkin, aku bisa mengungkap beberapa hal. Setelah membaca informasi dari grup panjang, Feng Hao secara khusus tertarik pada grup panjang. Baiklah, aku akan membuatkan identitas baru untukmu sekarang. Zhao yang mengangguk, lalu menghubungi pemimpin biro tertentu melalui teleponnya. Setelah mengirimkan informasi Feng Hao, sekitar setengah jam kemudian, seseorang mengirimkan identitas baru Feng Hao. Dan di jaringan nasional, identitas Feng Hao ini juga sempurna, seolah-olah dia benar-benar ada. Namanya masih Feng Hao, tetapi identitasnya yang lain telah diubah. Dia adalah seorang pensiunan prajurit pasukan khusus, dan merupakan seorang prajurit yang telah memenangkan banyak penghargaan di ketentaraan. Dengan informasi seperti ini, sepertinya tidak ada masalah baginya untuk menjadi pengawal pribadi Long Suixing. Aku akan menghubungimu jika ada sesuatu. Feng Hao berdiri, pertemuannya dengan Zhao yang telah usai. Dia mengubah informasi itu menjadi abu di tangannya, dan kemudian berbalik meninggalkan kedai teh. Zhao yang juga mengencangkan jaketnya, dan pergi melalui pintu belakang kedai teh. Kalau pemerintah ingin memalsukan identitas seseorang, itu terlalu mudah. File tersebut berisi semua informasi tentang Feng Hao, dan sangat detail. Kali ini, Direktur Long Group, Long Suixing, sedang merekrut pengawal, dan mereka yang melamar pekerjaan itu bukanlah orang biasa. Kultifator, Mutan Lin Yu memasuki gedung Long Group dan melihat banyak orang di lobi. Mereka semua memiliki aura kultifator dan mutan. Orang-orang ini bukan dari kelompok panjang. Mereka berdiri atau duduk, seolah menunggu sesuatu. Pada saat yang sama, mereka saling berhadapan dengan waspada, membentuk keseimbangan yang rumit. Jelas sekali, mereka mengetahui identitas masing-masing. Apa yang sedang kamu lakukan? Seorang wanita dengan rok pendek memandang Feng Hao dengan sebuah file di tangannya. Tapi kemudian, dia terkejut dengan penampilan Feng Hao. Wajahnya memerah, dan matanya menunjukkan ekspresi menawan. Saya mendengar bahwa grup panjang sedang merekrut pengawal, jadi saya datang untuk mencoba Feng Hao terkekeh. Oke, oke, kalau begitu pergilah ke sana dan tunggu sebentar. Ketua sedang rapat, Anda bisa datang lagi nanti. Wanita itu sangat sopan kepada Feng Hao, dan matanya sesekali menatap Feng Hao. Bahkan ketika dia melewati Feng Hao, dia menggunakan suara yang hanya bisa didengar Feng Hao dan berkata, bagaimana kalau bermalam bersamaku? Feng Hao memandang wanita itu dengan dingin. Dalam sekejap, wanita itu merasa seperti baru saja dipukul oleh palu yang berat. Dia melangkah mundur dan menatap Feng Hao dengan ketakutan. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan lari. Wanita itu mengaku belum pernah melihat penampakan seperti itu. Seolah-olah hal itu bisa menghentikan jantungnya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia telah melihat tangan malaikat maut. Pada saat yang sama, para pembudidaya dan mutan tingkat rendah juga memperhatikan situasi aneh dengan Feng Hao. Lalu, mereka tersenyum dan menggelengkan kepala. Orang biasa datang melamar posisi pengawal ketua Long Group. Bukankah seekor keledai menendang kepalanya hingga putus? Semakin banyak orang memasuki grup panjang, Feng Hao duduk di sofa dan menatap mereka. Dia harus mengakui bahwa ada banyak ahli tersembunyi di dunia manusia. Segera, seorang pria parubaya keluar dari lift dan berjalan menuju Feng Hao. Orang ini berkacamata, tapi ada semangat kepahlawanan yang mengancam di antara alisnya. Siapakah di antara kamu yang datang untuk melamar pekerjaan sebagai pengawal? Pria parubaya itu memandang Feng Hao dan yang lainnya, matanya sengaja menatap beberapa pria muda lebih lama. Feng Hao melirik beberapa pemuda dan sudut mulutnya melengkung. Pria parubaya itu bisa mengetahui siapa yang terkuat dalam sekejap. Artinya dia cukup kuat. Di sisi lain, budidaya Feng Hao terkendali, dan dia tidak berbeda dari orang biasa. Dia langsung diabaikan oleh pria parubaya itu. Setelah itu, orang-orang yang melamar pekerjaan pengawal berdiri satu demi satu. Feng Hao tidak terkecuali. Dia semakin penasaran. Pengawal yang direkrut oleh Long Corporation bukanlah orang biasa. Mereka semua adalah kultifator dan mutan. Ikuti aku. Pria parubaya itu tidak banyak bicara dan memimpin jalan menuju lift. Feng Hao tenang dan tidak tergesa-gesa. Lift berhenti di lantai 16. Pria parubaya itu membawa Feng Hao dan yang lainnya langsung ke sebuah ruangan kosong. Di ruangan kosong ini, ada platform kecil yang diisolasi dengan kaca. Di atasnya, seorang lelaki tua berpakaian putih sedang mengutak atik komputer. Untuk menjadi pengawal pribadi direktur baru Long Group, selain memiliki identitas yang bersih, juga harus melalui serangkaian prosedur penilaian. Pada akhirnya, yang berprestasi akan dipekerjakan. Pria parubaya itu memberi isyarat agar Feng Hao dan yang lainnya duduk terlebih dahulu. Pada saat yang sama, dia mengambil informasi dan file pribadi mereka dan membawanya ke ruangan yang diisolasi oleh kaca. Retakan. Suara aneh datang dari ruangan kosong. Semua orang menoleh untuk melihat dan melihat seorang lelaki tua berjubah putih berjalan keluar dari ruangan tersembunyi. Orang tua itu memiliki penampilan seperti orang bijak. Rambutnya disisir menjadi sanggul Tao dan dia membawa pedang panjang di punggungnya. Dia tampak persis seperti seorang Tao. Li Chun Feng. Banyak orang berteriak kaget, terutama beberapa kultifator yang matanya bersinar penuh hormat. Siapa Li Chun Feng? Ada juga beberapa orang yang tercengang, namun ketika melihat penampakan lelaki tua itu, mereka tahu kalau dia bukanlah lelaki tua biasa. Dia adalah master tua dari gunung Dragon Tiger. Dia juga seorang pedang abadi yang masih hidup. Saya dengar dia berusia ratusan tahun. Dia adalah seorang kultifator tahap kesengsaraan. Semua orang memandang lelaki tua itu dengan lebih hormat. Namun, mereka kebingungan, apakah Li Chun Feng di sini untuk melamar pekerjaan pengawal? Orang yang sedikit kuat di dunia manusia, Feng Hao mau tidak mau melihat lagi orang tua itu. Pada saat itu, pria parubaya di ruangan itu berkata melalui mikrofon, Li Senior adalah ketua pengujimu. Jika dia mengatakan kamu lulus, berarti kamu lulus. Jika kamu ingin diakui oleh Senior Li, kamu aku harus memberikan segalanya. Penilaiannya sangat sederhana. Yang harus mereka lakukan hanyalah diakui oleh seorang kultifator tahap kesengsaraan. Namun, semua orang merasakan tekanan yang luar biasa dan kulit kepala mereka mati rasa. Kekuatan seorang kultifator tahap kesengsaraan jauh lebih kuat daripada seorang kultifator tingkat SSS. Ada kultifator di ruangan itu, tapi yang terkuat hanya berada di tahap inti emas. Meskipun mereka cukup kuat untuk melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia manusia, mereka bukanlah apa-apa di hadapan Li Chun Feng yang berada di tahap kesengsaraan. Pendirian fondasi, formasi inti, inti emas, jiwa yang baru lahir, formasi jiwa, tahap kesengsaraan, tahap mahayana, kenaikan. Itulah sistem budidaya dunia budidaya di bumi. Jika seseorang berhasil melewati masa kesengsaraan, mereka akan berada di tahap mahayana. Jika waktunya tepat, mereka bisa naik ke surga. Namun, lelaki tua di depan mereka telah mencapai tahap kesengsaraan yang mengerikan. Hal ini sangat jarang terjadi di bumi selama era kekacauan. Orang seperti dia bisa hidup seribu tahun tanpa masalah. Mereka tidak lagi hidup di dunia fana. Tak satupun dari kalian adalah orang biasa. Siapapun yang bisa membuatku bergerak selangkah atau menghalangi pedang terbangku akan lewat. Li Chun Feng berkata dengan lembut. Matanya bersinar terang. Biarkan aku menguji airnya. Seorang mutan muda berkacamata melangkah maju. Dia berjalan di depan Li Chun Feng dan menangkupkan tinjunya. Aku sudah lama mendengar tentang pedang abadi Li Chun Feng di dunia kultifasi. Aku seorang mutan. Ambil ini. Begitu dia mengatakan itu, mutan muda itu melepas kacamata hitamnya. Dua sinar merah menyala keluar dari matanya ke arah Li Chun Feng seperti laser. Suhunya hanya 300 derajat Celcius. Tidak ada gunanya melawanku. Sinar laser mengenai Li Chun Feng tetapi tidak menimbulkan kerusakan apapun. Dia bertepuk tangan ringan dan mutan muda itu terlempar. Kemudian, pria berbaju hitam membawa keluar pemuda itu. Pada saat yang sama, di kantor di lantai yang sama, ketua Long Group, Long Sue Xing, memiliki sedikit kekhawatiran di wajah cantiknya. Di depan jendela besar kantor dari lantai ke langit-langit, seorang wanita berpakaian putih dengan rambut sebatas pinggang memandangi pemandangan di luar dan bergumam. Ratusan tahun telah berlalu. Banyak hal telah berubah. 3.220. Long Sue Xing memegangi kepalanya dengan tangannya saat dia menopang dirinya di atas meja. Mata indahnya menatap tanpa berkedip ke punggung wanita berpakaian putih itu. Setelah beberapa lama, wanita berpakaian putih itu berbalik. Dia memiliki wajah yang sangat cantik yang menyerupai peri dunia lain. Bahkan Long Sue Xing, yang sangat bangga dengan penampilannya, merasakan rasa rendah diri. Itu tidak bisa dianggap sebagai pemanggilan. Itu adalah keinginan dewa ini sendiri untuk turun ke dunia fana. Wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening. Long Sue Xing mencibir bibirnya sebelum menanyakan banyak pertanyaan acak. Dia bertanya apakah Bai Su Xing di televisi adalah dia, apakah Susian telah bereinkarnasi sebagai samsara, dan apakah dia saat ini berada di Tiongkok. Wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening pada pertanyaan Long Sue Xing sambil berkata dengan suara yang dalam, Saya tidak tahu siapa Bai Su Xing, tapi... Iblis ular berusia ribuan tahun yang membanjiri biara gunung emas adalah saya. Selanjutnya, nama saya adalah Bai Ling. Tuanku adalah ibu tua gunung Black Foal. Ibu tua gunung Black Foal, tokoh mitos benar-benar ada. Kudengar saudara kandung ibu tua gunung Black Foal termasuk nua dan fuksi. Long Sue Xing lahir di klan keluarga panjang. Dia telah berhubungan dengan kultifator dan mutan sejak usia muda. Dia memiliki gambaran umum tentang hal-hal dalam cerita mitos, ada yang nyata dan ada yang palsu. Namun, Bai Ling berkata bahwa gurunya adalah ibu tua gunung Black Foal. Hal ini tentu saja membuatnya teringat akan seorang wanita abadi dari mitologi Daois yang menikmati status yang sangat mengesankan. Dia ingat dalam perjalanan ke barat, ibu tua gunung Black Foal telah membuat bodhisattva Guan Yin menyamar sebagai putrinya. Jelas sekali betapa mendominasinya dia. Itu benar. Bai Ling menatap Long Sue Xing dalam-dalam. Dia agak heran bahwa manusia fana mengenal tuannya dengan sangat baik. Bang! Tiba-tiba terdengar ledakan keras saat kepala Long Sue Xing terbanting ke meja. Dia mengertakkan giginya kesakitan sambil berteriak, Siapa itu? Apakah senior Li Chun Feng berkultifasi lagi? Pintu kantor terbuka ketika seorang wanita berpakaian sekretaris buru-buru menjelaskan, mantan ketua telah memilih pengawal pribadi untuk Anda. Itu dipilih secara pribadi oleh senior Li Chun Feng. Long Sue Xing mengerutkan kening, Bukankah ini suster Bai? Ketika Bai Ling mendengar kata, Saudara perempuan, dia tiba-tiba teringat pada seseorang. Cara dia memandang Long Sue Xing berubah menjadi lebih lembut. Saya tidak tahu tentang perintah mantan ketua. Tapi ketua mengatakan bahwa dunia tidak damai sekarang, dan wanita muda itu membutuhkan seseorang untuk melindunginya. Sekretaris itu berkata dengan suara kecil, seolah dia takut Long Sue Xing akan marah, dan menatapnya dengan takut-takut. Ayo, kakak Bai, mari kita lihat bagaimana senior Li Chun Feng akan memamerkan kekuatannya dan mengalahkan orang-orang bodoh yang sombong ini agar tunduk. Melihat tidak ada cara untuk menyelamatkan situasi, Bai Ling memutar matanya dan bergegas keluar kantor bersama Bai Ling, menuju ruangan tempat Li Chun Feng sedang menguji semua orang. Long Sue Xing dan Bai Ling memasuki kompartemen kaca dan melihat seorang pria muda berhadapan dengan Li Chun Feng di ruangan yang luas. Pemuda itu tidak lain adalah Feng Hao, yang sedang mengambil gilirannya. Feng Hao sangat tampan, dia adalah tipe orang yang memiliki temperamen kuno. Orang seperti ini merupakan godaan fatal bagi gadis-gadis yang telah dipengaruhi oleh sejarah dan budaya. Xia Silan, Liu Xiaofei, dan yang lainnya juga sama, begitu pula putri dari kelompok panjang, Long Sue Xing. Tahap kesengsaraan. Mata Bai Ling dipenuhi keterkejutan saat melihat lelaki tua berjubah putih yang membawa pedang panjang di punggungnya. Di masa depan, lelaki tua ini adalah eksistensi yang bisa naik ke surga dan menjadi abadi. Lalu, dia menatap Feng Hao dan mengerutkan alisnya. Tidak ada fluktuasi energi spiritual, seolah-olah dia adalah manusia biasa. Anak muda, apakah kamu orang biasa? Li Chun Feng memandang Feng Hao dengan heran. Rekrutmen pengawal rahasia grup panjang diumumkan melalui saluran khusus. Orang biasa tidak akan dapat mengetahui informasi rekrutmen ini. Mereka yang diuji olehnya adalah mutan atau kultifator. Bagaimana orang biasa bisa berani naik panggung? Mungkinkah pemuda ini tidak memahami fenomena supranatural yang baru saja terjadi? Orang biasa. Mendengar kata-kata Li Chun Feng, Long Sue Xing berkedip. Dia meminta pria parubaya di sampingnya untuk menyerahkan file tersebut dan menemukan informasi Feng Hao. Prajurit raja pasukan khusus, Long Sue Xing tertegun sejenak. Lalu, bahunya sedikit bergerak. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan tertawa terbahak-bahak, mengabaikan citranya yang anggun. Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan Long Group? Mungkinkah orang-orang yang melamar posisi tersebut tidak tahu apa yang mereka lakukan? Bahkan raja prajurit pasukan khusus pun ikut campur. Tampaknya bawahannya sangat tidak bisa diandalkan. Namun, yang mengejutkan Li Chun Feng, Long Sue Xing, dan Bai Ling, Feng Hao berkata dengan tenang, pada level berapa saya harus lulus ujian Anda. Eh, Li Chun Feng berkata tanpa sadar, buat aku bergerak selangkah, atau halangi. Feng Hao mengulurkan tangan dan mendorong Li Chun Feng. Lalu, yang mengejutkan semua orang, Li Chun Feng didorong mundur tiga atau empat langkah oleh Feng Hao. Tiba-tiba, ruangan itu begitu sunyi hingga terdengar suara pindrok. Long Sue Xing tercengang, Bai Ling tercengang, pria parubaya itu tercengang, para pembudidaya dan mutan tercengang. Bahkan, Li Chun Feng sendiri tercengang. Segera, wajahnya memerah. Dia berteriak, beraninya kamu. Aku belum bilang mulai. Sekali lagi. Feng Hao menatap Li Chun Feng seolah dia idiot. Tidak-tidak. Li Chun Feng sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Jika itu orang lain, bahkan jika dia tidak menggunakan energi spiritualnya, energi spiritual di tubuhnya akan secara otomatis melindunginya selama mereka menyentuhnya. Tapi masalahnya adalah Feng Hao tampak seperti orang biasa. Orang seperti itu tidak akan bisa mengaktifkan energi spiritualnya untuk melindungi dirinya sendiri ketika mereka menyentuhnya. Oleh karena itu, tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Alasannya adalah kebiasaan yang dia kembangkan selama bertahun-tahun. Dia tinggal di kota sepanjang tahun, dan ada banyak sekali orang biasa yang melewatinya. Jika setiap orang yang menabraknya diterbangkan, bagaimana dia bisa terus tinggal di kota? Apakah grup panjang akan mengingkari janjinya? Atau apakah pedang abadi akan menarik kembali kata-katanya? Feng Hao bertanya pada Li Chun Feng dengan dingin. Saat dia mendorong keluar, dia sebenarnya telah menekan energi spiritual di tubuh Li Chun Feng. Li Chun Feng tidak berbeda dengan orang tua biasa. Anda. Mata Li Chun Feng membelalak. Dengan, dentang, pedang terbang di punggungnya terbang keluar dari sarungnya dan menunjuk ke dahi Feng Hao. Sepertinya itu akan membunuh iblis. Sebagai seorang kultifator di tahap kesengsaraan melewati, apapun alasannya, karena Anda telah mundur, Tuan Muda ini telah meninggal. Suara Bailing terdengar dari speaker di ruangan itu. Pada saat yang sama, semua orang melihat ke partisi kaca. Dalam sekejap, semua orang menghirup udara dingin. Mata mereka menyala-nyala karena gairah. Baik Bailing dan Long Suixing adalah dewi murni yang tidak memakan makanan manusia. Bagi para penggarap dan mutan ini, mereka praktis melakukan kejahatan. Tatapan Feng Hao juga tertuju pada Bailing. Tak perlu dikatakan lagi, orang di depannya adalah Bai Suzen, orang yang dia selidiki. Terima kasih telah menonton!